Saat ini muncul fenomena no viral, no justice. Jadi kalau tidak diviralkan, maka hukum tidak berjalan. Terima kasih. Muncul tagar percuma lapor polisi, kemudian muncul lagi tagar satu hari satu oknum. Kekerasan perlebihan yang dilakukan oleh Polri dimunculkan, ada kekerasan pada saat penanganan unjuk rasa, termasuk pada saat rekan-rekan bertugas dan menerima laporan yang belum jelas sehingga akhirnya terjadi penembakan. Dan ini juga di mata masyarakat kemudian menjadi satu penilaian. Saat ini muncul fenomena no viral, no justice. Jadi kalau tidak diviralkan, maka hukum tidak berjalan. Mereka membuat suatu perbandingan bagaimana kasus yang dimulai dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang dimulai dengan dilaporkan dalam kondisi biasa. Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Ini tentunya adalah fenomena yang harus kemudian kita evaluasi kenapa ini bisa terjadi. Bahkan yang terakhir, muncul fenomena tagar viral for justice. Jadi ini kemudian sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral. Karena kalau tidak viral, maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Di satu sisi, tentunya kita harus menerima semua persepsi-persepsi yang muncul di publik ini sebagai bagian dari evaluasi, bagian dari kritik terhadap kita. Dan tentunya ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki, berbenah untuk kemudian melakukan hal yang lebih baik untuk meniharapan masyarakat. Namun fenomena-fenomena ini tentunya menjadi bagian dari tugas rekan-rekan untuk mengevaluasi. Di sisi mana yang masih kurang terkait dengan perjalanan organisasi kita, baik secara manajemen atau secara perilaku individu.